Kekuasaan suatu negara terdiri dari 3 macam kekuasaan Yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif Di Indonesia kekuasaan legislatif dipegang oleh lembaga DPR, MPR, dan DPD Sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang meliputi presiden Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung Berikut ini akan diorekan pengertian ketiga kekuasaan yang membentuk sebuah negara tersebut Yang meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo buruan klik tombol subscribe-nya Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitaannya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami Pertama, kekuasaan legislatif Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang atau disebut dengan rulemaking function Lembaga legislatif antara lain yaitu parlemen, kongres, dan assembly national Dalam sistem pemerintahan parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan mengangkat eksekutif Pada sistem pemerintahan presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif Sebagai tambahan atas penetapan hukum, legislatif biasanya memiliki kekuasaan untuk menaikkan pajak, menetapkan budget, dan pengeluaran uang lainnya Legislatif kadangkala melaksanakan perjanjian dan mendeklarasikan perang Kedua, kekuasaan eksekutif Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau disebut dengan rule application function Yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut dengan rule adjudication function Terima kasih telah menonton!